Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar inginkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN sebagai acuan realisasi vaksinasi. Data tersebut mencatat jika masyarakat Tanah Datar yang telah tervaksin berada di presentase 71% lebih. Data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN mencatat jika sebanyak 71,12% warga Tanah Datar telah tervaksinasi. Namun berbeda dengan data vaskes di mana yang tervaksin baru diangka 60,15% untuk dosis tahap 1. Dinas Kesehatan Setempat mengatakan jika telah mengajukan permohonan agar data KPCPEN dapat sebagai acuan realisasi vaksinasi. Namun sayang, permohonan itu belum ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Permohonan penggunaan data KPCPEN bukan tidak beralasan karena sasaran vaksinasi yang terdata melalui identitas kependudukan sebagian berada di perantauan dan sebagian telah meninggal dunia. Selain itu, penggunaan data vaskes dinilai menguntungkan DNA lain sementara sasaran terdata di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tanah Datar, lebih dari 20 ribu masyarakat Tanah Datar bermukim di perantauan. Masyarakat terantau tersebut telah divaksin COVID-19 dan terdata di KPCPEN bukan fasilitas kesehatan. Memang kalau kita lihat di dalam tower KPCPEN itu ada dua. Pertama tower berdasarkan KTP, satu lagi tower berdasarkan vaskes. Nah, berdasarkan KTP artinya semua pasangan Tanah Datar yang neknya 130, dimanapun mereka berada. Artinya mereka sudah tervaksin sehingga capai kita sudah 71 persen lebih. Tetapi berdasarkan tempat vaksinasi atau vaskes di mana dia divaksinasi, capai kita bersegitar 60 persen. Nah, 61 persen ini berarti masyarakat Tanah Datar yang vaksin di Tanah Datar. Nah, itu kerjasama yang bisa dengan TNI, Poli, dan yang lain-lain. Ini penyelesaian kita sebetulnya sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan, termasuk juga kepada provinsi, untuk kita bisa memakai data KPCPEN ini. Tapi sampe sampe jawabannya belum ada. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tahu bahwa masyarakat Tanah Datar itu banyak yang berada di luar Kabupaten Tanah Datar. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan.